Intro Selamat malam Sebelum kita memulai saya mau minta tepuk tangan yang paling meriah Untuk teman-teman dari Purwokerto Universitas General Sudirman Luar biasa datang jauh-jauh hanya untuk ETA Amerika ya Baik semuanya teman-teman dari Universitas General Sudirman Dan juga anda semua para pengunjung ETA Amerika Kami ucapkan selamat malam dan selamat datang di acara kami Dan jangan lupa nanti setelah acara ini kami mengundang anda Kami mengundang teman-teman untuk menjadi member di ETA Amerika Would like to invite to become our member after the event But before what is ETA Amerika? ETA Amerika is actually an American center where you can explore and experience About the United States and you can share your ideas Your thoughts about America through our event and facilities in the exhibition area We have Google Liquid Galaxy, Digital Library, and our console games Xbox that you can play around inside ETA Amerika And besides inside the performance area we have tons of events We've been here since December 2010 We have held over than 3,600 events and more than 1.5 million visitors who are coming over here But again the question is how to get an update scheduled events in ETA Amerika That's why after the event we would like to invite you to become member Just put your name and email address and you become our member We will give you scheduled events once a week through your email It's free and for anyone Ladies and gentlemen, semuanya mari bersama-sama kita sambut Sri Kandi Muda Indonesia lewat acara malam hari ini, malam yang luar biasa Ladies and gentlemen, please welcome voice of Baca Perot Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aduh terang banget ya Pada dingin ya Oh enggak Berarti cuma saya aja yang dingin Ini makan maaf ya tangannya di kebelakangin soalnya dingin Oke Gimana? Sehat semuanya? Hah? Sehat? Tapi kok jawab sehatnya kayak yang belum makan ya? Oh belum makan? Ya jangan bilang ke saya dong Tapi alhamdulillah sehat ya semuanya Ya Alhamdulillah hari ini kita bisa berdiri lagi di tempat ini Tahun kemarin kita juga Dapat kesempatan buat perform disini dan alhamdulillah tahun ini bisa disini lagi Terima kasih untuk at America Pacific Place Dan ketemu lagi sama kita Saya Firda, Siti, dan Widi Untuk menyenangkan kegerasahan hati kita lewat lagu-lagu yang akan kita bawakan Untuk lagu pertama yang akan kita bawakan Kita mau bawain satu lagu dari band favorit kita Jadi buat kita tuh cover Cover satu lagu itu kayak baca buku Jadi itu tuh bisa nambah pengetahuan Dan untuk lagu ini Sebenarnya alasannya rada beda Jadi karena basis kita tuh Basis kita suka banget sama basisnya dari band ini Makanya akhirnya kita cover lagu ini Jadi untuk menghindari tawuran diantara kita Akhirnya kita mewujudkan mimpi Widi untuk meng-cover lagu ini Penasaran? Penasaran gak? Kok penasarannya meragukan sih? Penasaran? Penasarannya yang metal dong Penasaran metal gimana? Penasaran Oke kalau gitu Ini dia lagu pertama dari kami Never Enough Dari Dream Theater Tabudara Wawidi Penasaran Terima kasih telah menonton! 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 Yang bengong ngedip dulu dong, kasian itu matanya perih Udah ngedip Itu lagu pertama dari kita Puas? Belum? Iya baru satu lagu, kita juga belum mau turun kok Kita sapa dulu Siti ya, Siti Halo, jarinya pada gede-gede Pengebuk drum, maklum dong, pengebuk drum memang gitu Widi? Itu Widi yang alisnya hilang Ada sekarang ya? Oh ada Oh tadi udah dilukis Oke Itu lagu yang pertama untuk lagu yang kedua Jadi kita tuh kemarin baru ngeluarin single Judulnya Square Evolution, tepuk tangan dulu dong Square Evolution Udah ada yang nonton di Youtube? Tau gak channel Youtube kita? Aku kasih tau ya V.O.B. The Other Side of Metalism Cari ya? Iya Instagram juga ada At Voice of Baceprod Ada juga yang pake kaos V.O.B hari ini? Ada gak? Wow Omnya ada tuh Kalau mau beli kayak gitu kaosnya Jadi lagu ini adalah lagu kami yang pertama yang kami ciptakan setelah memutuskan untuk bertiga Jadi awalnya kan kita bertujuh Nah sekarang jadi bertiga dan lagu ini yang pertama kita ciptakan Jadi lagu yang bercerita tentang kegelisahan hati remaja Remaja anak sekolah yang merasa kehilangan aktualisasi dirinya Dan merasa Pokoknya sekelumit permasalahan remaja tuh ada di lagu ini Judulnya School Revolution atau Revolusi Sekolah Gimana? Mau dengerin? Iya oke Kita bakal bawain Tapi nanti nonton di Youtube buat video klipnya ya Soalnya ada aku disana pake jaket kulit Oke Ini dia School Revolution Sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Siap menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Minum menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Coba kita menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan Terima kasih telah menonton 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 Tahu menonton Terima kasih telah menonton Tahu menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tahu menonton Terima kasih telah menonton Tahu 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 menonton Terima kasih telah menonton! 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 Ngeselin gak kan Iya gak apa-apa Mohon maaf lahir batin kita kan mau puasa Yaudah Widi gak minum dulu Yaudah Aku juga minum deh Mau? Yaudah Ini siapa yang ngomongin saya? Kok saya keselak? Siti lagu selanjutnya apa? Aduh Udah dong jangan ngomongin saya terus nih Siti selanjutnya lagu apa? Orientasi usia Bahasa Inggrisin dong Aku gak bisa bahasa Inggris Oh Orientasi maksudnya Jadi begini teman-teman Di balik penciptanya lagu ini Jadi tuh Ada kesan menyakitkan di belakangnya Cia kesan menyakitkan Jadi dulu kita tuh ikut event Event ya Event di kota Garut Karena kita kan rumah kita tuh dari Garut tuh masih 2 jam ya Dari kota Garut Jadi dari kota Garut tuh kita harus masuk lagi ke ininya Ke pelosoknya Dan rumah kita tuh ada disitu Jadi 2 jam dari kota Garut Jadi buat ikut festival di kota Garut itu kita harus nabung sekitar 1 bulan Kalau mau pakai baju biasa Kecuali kalau berangkatnya pakai seragam Itu kita bisa nabung 2 minggu Walaupun itu hari minggu Makanya kesupirnya suka nanya Mau kemana hari minggu pakai seragam Kita kan ada kegiatan sekolah Padahal kita naiknya lah pengen murah Jadi maafkan ya Bapak Supir Kita bukan bohong kok Nipu dikit Jadi begini Nah pas sampai sana Itu kita ikut audisi Ikut audisi Dan kebalik loh Bukan kita yang minta foto sama jurinya Tapi jurinya yang pengen foto sama kita Bukan sombong Ini kan lagi cerita Culit mulu jadi orang Jadi Kita berangkat lah Jadi si om jurinya itu minta Oh foto-foto dong gitu katanya Pas gitu Ah kalian bagus pokoknya dia yang muji-muji deh Nilainya besar katanya itu di pencuriannya Pas tanya kuliah di mana Kita baru kalah 3 MTS om Dia ketawa Katanya harus 18 plus Jadi yang ikut ipen itu tuh harus 18 plus Nggak boleh anak dibawa umur Padahal kita udah dandan setua mungkin loh itu Tapi tetep aja katanya nggak boleh Padahal kita udah jauh-jauh dari Singajaya Tau Singajaya Singajaya itu lemurnya kita Eh bukan lemur Kampung Kampungnya Pillage Pillage-nya kita Jadi Pillage-nya kita tuh disana Di Singajaya Garut Selatan Garut Kita tuh udah jauh-jauh kesana Dan ternyata harus 18 plus Di situ kita Sebagai manusia kita Sakit hati dong Ya nggak Kita gini Metal-metal gini kita tetep manusia loh Jadi Nah saat itu Karena kita dendam Daripada Daripada kita marah-marah di Facebook Siapa yang suka marah-marah di Facebook Ayo loh Ah udah nggak usah jawab kelihatan Kau dari mukanya Jadi daripada kita marah-marah di Facebook Mending kita bikin lagu Kita tuangin kekecewaan itu lewat lagu ini Judulnya age-oriented Orang-orang yang suka mempermasalahkan usia Perbedaan usia Yang anak kecil yang nggak boleh ikut ini Anak kecil yang nggak boleh ikut itu Padahal kan Buat berkarya itu Kenapa harus nunggu tua Ya nggak Iya dong Ini dia Age-oriented Karya V.O.B Terima kasih telah menonton! Let's check your age Go! 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 Terima kasih telah menonton! 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 begitu hari ini sekarang kita mau bawain satu lagu lagu perjuangan jadi ini adalah lagu yang kami pesemakan untuk menghormati para pejuang kita para pahlawan kita yang telah berjuang demi keutuhan negeri ini untuk itu saya mau undang salah seorang musisi idola kita idola kita dia juga musisi pejuang toleransi Hai dengan hormat kita panggil Om Dewa Bujana Hai Hii Halo om ayah semuanya bilang dong Halo gitu jadi kayaknya di teman anak-anak ya nggak papa dong hari ini kita bersama Om Dewa Bucana akan membawakan sebuah lagu berjudul Oh iya dua ya Om tuh kan untuk diingetin dua dong Om dua lagu yang pertama lagu yang pertama dulu ya nanti bakal minta nambah deh pasti lagu yang pertama judulnya ini adalah gugur bunga dari siapa gugur bunga versi Vobi dan Om Dewa Bucana Selamat datang selamat menikmati 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 Beli perlahan yang sesia akan memiliki Siapakan ini pahlawan hari membela bangsa sejati Coba semuanya nyanyi Sampai Sudah-sudah Cacibasi Kukusatsu Cunggu selimu Kadai Caciasi 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 lagi jadi drum itu di daerah Garut dari Garut itu masih 2 jam ke pelosoknya lagi ke arah Tasik ya hampir sama ke situ saya pernah juga main di deket kru gigi itu lama dulu dari Sodong deket daerah situ itu tempat kita makan basuh kita dulu pernah main di sana juga dulu ya yang jelas ya mungkin sekarang cepat informasinya ya informasi informasinya ya informasinya cepat informasinya jadi semuanya bisa dipelajari dengan cepat ya luar biasa kalau bisa 4 tahun udah bisa ngeband seperti gini tepuk tangan nanti nanti saya sampaikan ke Fafa Plea oh iya kan sekarang kemarin baru kolaborasi sama ininya ya sama apanya ini Kiboris Tuh hoi bat bentar lagi enggak saya justru tadi seneng Red Hot saya justru sebetulnya gampang kalau mau ketemu gampang loh teman-teman gampang loh dimana ketemunya dekat sebelahnya Garut itu ada desa apa gitu desa Plea oke sekarang balik saya yang mau nanya sama Om Buj oh iya ya iya kan saya dong yang bawa acanya kan saya gini dong Om Buj Om Buj berapa tahun ngeband kalau saya dengan gigi dari 94 tapi saya di Jakarta pindah Jakarta lulus SMA dari 84 jadi gabung band saya main band main gitar iya main gitar dari SD dari SD SD tapi ya ya enggak bisa seperti gitu seperti tadi SMA baru main band yang bener lah SMA itu kan di Surabaya di apa di gigi itu kan kok Om bisa bisa awet banget sih ngeband gitu padahal kan di gigi itu ada apa berbeda berbeda latar belakang gitu berbeda berbeda keyakinan juga dan Om tuh banyak ngecover lagu religi yang sebenarnya itu buat agama islam itu gimana buat menjaga toleransi itu jadi memang awalnya gigi bikin album religi itu tahun 2004 ya waktu ada tawar bukan tawaran sih sebenarnya Thomas bilang oh dulu ada lagu dari Nasidaria Nasidaria oh iya katanya di Bandung sering dengar padahal ternyata itu grup Semarang gitu dia bilang bawain lagu ini terus mereka mungkin enggak enak nanya ke saya dulu kan mau enggak gitu terus saya cuman bilang kita ngeband kan enggak pakai KTP KTP kan ada agamanya sebetulnya ngapain buat saya sih enggak masalah dan akhirnya dari tahun 2004 itu eh 2004 ya glorine album ramadhan pertama pernah kita dalam bulan puasa itu main sampai 35 kali jadi sehari bisa 3 kali main pagi di pesantren terus buka puasa malamnya main lagi acara TV bisa sampai kayak gitu saking padatnya waktu itu buat saya sendiri sih ya saya mungkin yang minoritas ya di grup saya enggak pernah memandang enggak pernah dalam apapun enggak pernah melihat agama karena buat saya pertemanan ya lebih ke perilaku ya lebih sosial aja justru saya dapat banyak pelajaran dengan bikin album ramadhan saya bisa ke suri laya ke pesantren di sana saya diperlakukan dengan lebih mungkin karena bulan puasa saya tetap dimasakin mau makan apa saya kan udah kalau bulan puasa di kamar aja enggak enak mau makan jadi kalau mau makan itu mesti ngumpet gitu ya yang enggak ngumpet mereka udah tahu yang ngumpet yang enggak kuat puasa tapi kalau biasanya krunya sih kalau kalau pemain-pemainnya semuanya puasanya kuat Alhamdulillah jadi sebenarnya musik itu jadi pemer satu terus satu lagi saya pernah pengalaman yang unik buat saya pernah main acara Ngabuburit ya sore kan Ngabuburit sore mau buka puasa turun panggung saya dikasih Dawat channel apa Dawat namanya enggak tahu deh bungkus dikasih pemain yang lain enggak dikasih sama ibu-ibu itu pasti sakit hati banget saya cuma saya banyak-banyak pengalaman yang yang menarik dalam perjalanan terus setelah itu saya bikin album Christmas dan terakhir setahun lalu saya bikin album Buddha karena buat saya musik musik aja dan satu lagi dalam musik kita bisa menyatukan semuanya sebetulnya setuju banget jadi musik itu sebagai pemersatu tapi om pernah enggak om sih kalau lagi puasa gitu kan cewek ini saya cewek kan kalau lagi dapet gitu jadi ada diberi keringanan sama Allah SWT itu walaupun harus dilunasin lagi setelah puasa suka ngasih om godain gitu ini enak loh gitu-gitu saya memang ya saling ngerti aja untungnya Siti dengerin ya saling ngerti di gigi itu toleransinya sangat tinggi dalam semuanya jadinya malah dalam bikin musik saling enggak enakan gitu sebetulnya ada yang enggak bagusnya tapi itu yang membuat kita bisa lama kalau enggak pasti kan banyak berantemnya pasti walaupun ada sedikit-sedikit dan kebetulan di gigi kan memang semuanya bareng enggak ada di bawah pimpinan siapa enggak ada grupnya benar-benar grup oke dan sekarang pertanyaan pribadi satu lagi buat om kalau nanti diajak kolaborasi sama kita lagi mau enggak kenapa belaga enggak denger ini om jadi kalau seadanya nih Siti tuh pengen hari ini kan saya di audisi nih untuk kolaborasi belum tentu belum tentu masuk audisinya nih enggak padahal saya enggak audisi loh ya siapa tahu tahun depan gitu kan ada umur terus rezekinya kita bisa ketemu lagi kolaborasi lagi setuju enggak setuju penonton lho om yang minta bukan saya ayo aja pokoknya siap oh yey oh iya disini disini mas Stephen juga yang produce ya oh iya ada mas Stephen juga makasih oh iya halo saya baru denger hari ini baru denger mereka main seperti gini karena waktu dilatihan malu-malu main cuma satu lagu yang tadi tadi baru ngeliat main bassnya seperti apa main gitarnya ternyata sangar banget mainnya iya dan iya jadi teman-teman jadi kemarin pas penggarapan lagu score evolution kita tuh diproducerin sama om Stephen Santoso yeay terima kasih om om Stephen itu sabar banget loh sabar banget kemarin tuh sabar ngadepin sayang ngadepin Widi ngadepin Siti itu sabar banget jadi beliau tuh ngerti banget lah sosok yang ngerti banget sih ya ngerti banget oke udah kan ngomongnya gak udah jadi om Buji tuh kalem kayak saya jadi gak suka banyak ngomong gitu oke nungguin nungguin apa dikasih snack enggak jadi jadi ada satu lagu nih satu lagu lagi lagu terakhir lagu terakhir jadi buat perpisahan sama kita kita mau kolaborasi satu lagu lagi sama om Buji dan ada kejutan di lagu ini kalian yang biasanya lihat Siti tuh gebuk-gebuk tangannya gede eh enggak asfirullahalazim saya enggak menghujat yang biasanya yang biasanya Siti kali ini bakal nyanyi loh nyanyi yang dari tadi teriak nyanyi dan enggak ngadep tembok enggak sepakas Siti aku kan musisi profesional 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 F F F F profesional gulung disini profesional Widi juga yang biasanya main bass bakal nyanyi juga dan untuk pertama kalinya gitar saya bakal saya cepat dan saya akan nyanyi jadi ini perpisahan sebelum bulan puasa bagi yang menjalankan mohon maaf lahir dan batin ya minang aizin nolpa izin eh itu buat lebaran sama buat puasa juga ya iya mohon maaf lahir dan batin ya untuk lagu yang terakhir kita bawain lagunya om Puji dan om-omnya Gigi eh enggak apa-apa ya dipanggil om-om oh iya tapi hari ini kita yang mulai judulnya akhirnya ku sadari akhirnya kerapuhan imanku telah membawa jiwa dan ragaku ke dalam dunia yang tak tentu ada Widi ku sadari kau kau tidak jual tempat mu dan mereka pintar tempat beli mu ini dari segala marah bahaya kita ke sebelah sini ya oh Tuhan mohon tepuk tangan bahas ini dong atas dosa dan dosa selama ini aku aku tak menjalankan perintahmu tak pedulikan namamu tenggelam melupakan dirimu oh Tuhan terpulikan penampun atas dosa dan dosa sempatkanlah aku bertobat hidup di jalanku untuk penuhi wajibanku Selalu tutup usia kembali padamu Oh Tuhan mohonanku atas dosa dan dosa selama ini Aku tak menjalankan perintahmu tak pedulikan namamu Tenggelam melupakan dirimu Oh Tuhan mohonanku atas dosa dan dosa selama ini Aku bertobat hidup di jalamu Tuk penuhi kewajibanku Selalu tutup usia kembali padamu Terima kasih Kembali padamu Terima kasih semuanya Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke beli tepuk tangan yang paling meriah Voice of Baceprod and Dewa Bujana Dan sebagai penutup Kami mengundang untuk teman-teman dari POB Dan Mas Dewa Bujadang untuk ke tengah panggung Kita akan berfoto menggunakan logo Dari Eta Amerika Baik teman-teman terima kasih Saya boleh sekali lagi minta tepuk tangannya Untuk Anda semua juga Dan sekali lagi untuk teman-teman dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto Yang sudah hadir pada malam hari ini Dan Anda semuanya Sekali lagi selamat malam And have a nice weekend Thank you